Jodoh si naga langit jelit 26. Aku perintahkan engkau duduk dan engkau masih tidak mau mentaati pethang membentak agar nenek itu ketakutan dan taat. Ampun, ah, baik-baik, hamba menaati perintah paduka, ia lalu bangkit dan duduk di atas bangku sambil menundukan muka dan merangkap kedua tangan depan dada memberi hormat. Engkau tentu mengetahui bahwa Mendiang Ong kan mempunyai dua orang murid, bukan-bukan dua, malah murid-murid yang dekat dengan almarhum ada tiga orang, tiga orang. Coba sebutkan siapa saja mereka yang seorang adalah murid wanita yang kalau tidak salah bertempat tinggal di kota Kang Chun dan namanya Tio Xiang In. Pethang mengangguk tentu saja ia sudah tahu karena saudara kemarnya itu pernah bercerita ia pernah menjadi murid Toat Beng Coa Ong Ong kan. Lalu yang dua lagi siapa namanya yang seorang adalah murid laki-laki bernama Bong Kiyang dan yang seorang lagi murid perempuan bernama Bong Siulan. Tuhan, engkau tahu di mana dua orang murid itu tinggal. Tuh, cuan puteri yang mulia, hamba sungguh tidak tahu di mana kedua orang murid itu tinggal. Dulu, Ang Imoli yang membunuh cuan besar juga menanyakan hal itu. Akan tetapi hamba sungguh tidak tahu. Mereka hanya kadang-kadang saja datang, bermalam sehari dua hari lalu pergi lagi. Hamba tidak berani bertanya di mana mereka tinggal. Mereka itu galak-galak, tidak seperti Tio Xio Chia, Nona Tio, yang ramah dan mau memberi tahu di mana tempat tinggalnya. Coba engkau ingat-ingat, Bibi. Ketika Bong Kiyang dan Bong Siulan datang ke sini dan bercakap-cakap dengan Ong Kan, mungkin engkau mendengar sedikit pembicaraan mereka secara kebetulan, nenek itu mengerutkan alisnya, mengingat-ingat. Hanya sedikit yang hamba ingat, Cuan Puteri. Ketika secara kebetulan hamba menghidangkan makan minum, mereka menyebut-nyebut tentang empat datuk besar yang katanya menghubungi mereka berdua. Dan Cuan Besar Ong Kan mengatakan boleh saja bekerja sama dengan empat datuk besar, akan tetapi tugas terpenting mereka harus dilakukan dulu. Nah, hanya itulah yang hamba ingat, akan tetapi hamba tidak tahu apa yang mereka maksudkan, Pek Hong dapat menduga. Tugas penting yang harus diselesaikan dulu itu tentulah tugas membunuh Hon Si Tiong. Akan tetapi ia tidak tahu apa maksud mereka berhubungan dengan empat datuk besar. Bibi, siapkan kamar yang bersih untukku. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari untuk melakukan penyelidikan di sekitar tempat ini tentang kedua orang itu. Baik, Cuan Puteri, akan hamba persiapkan. Oh ya, Bibi. Coba gambarkan dulu bagaimana rupanya dua orang murid itu, yang bernama Bong Kiang itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 26 tahun, bertubuh tinggi besar berwajah tampan dengan kulit yang gelap agak hitam dan dia selalu membawa sebatang tongkat hitam yang terselip di pinggangnya. Adapun yang bernama Bong Siulan adalah seorang gadis berusia sekitar 20 tahun, wajahnya bulat telur, matanya lebar, mulutnya agak lebar namun ia cantik sekali. Biasanya ia membawa sepasang pedang di punggungnya, demikianlah, setelah mendapat keterangan dari pelayan itu, Put Hang tinggal di bekas rumah Oh Kan selama beberapa hari dan setiap hari ia melakukan pencarian dan penyelidikan di sekitar daerah itu dengan bertanya-tanya. Akan tetapi tidak ada hasilnya. Akhirnya, ia merasa yakin bahwa dua orang murid Oh Kan itu pasti tidak berada di daerah itu. Mengingat akan keterangan pelayan, mungkin sekali kedua orang itu mengadakan hubungan dengan empat datuk besar. Akan tetapi di mana? Selagi ia berjalan perlahan-lahan menuju rumah Oh Kan sambil termenung karena bingung ke mana harus mencari dua orang itu, ketika ia tiba di pintu gerbang kota Cenggoan, tiba-tiba ia mendengar derap kaki kuda datang dari arah belakang dan terdengar suara nyaring. Pek Hang Putri Mogu Hai cepat membalikan tubuhnya dan wajahnya berseri, mulutnya tersenyum ketika ia mengenal siapa penunggang kuda itu. Siang Intio Siang In menghentikan kudanya dan melompat turun. Mereka saling berpegang tangan dengan gembira. Wah, beruntung sekali aku dapat bertemu dengan engkau di sini, Pek Hang, engkau mencari aku? Dari manakah engkau, Siang In aku dari kota raja, mengunjungi ibu kita? Ah, engkau sudah bertemu dengan ibu Siang In mengangguk. Aku mendengar dari ibu bahwa engkau sedang keluar meninggalkan kota raja, katanya engkau hendak mencari dua orang murid Suhu Oh Kan yang membunuh Hon Si Tiong. Aku sudah mendengar semua dari ibu. Aku lalu mencari ke sini, mari kita bicara di rumah saja. Aku sementara ini tinggal di rumah bekas, gurumu itu, Siang In. Siang In tersenyum mendengar Pek Hang agak ragu menyebut Oh Kan sebagai gurunya. Ia menetpuk pundak saudara kemarnya itu dan berkata, mari kita bicara di sana, lebih leluasa, wanita setengah tua yang menjaga rumah itu, terbelalak melihat kedatangan mereka berdua. Tadinya ia memang sudah merasa heran melihat persamaan wajah Putri Moguhai dengan wajah Nona Tio, akan tetapi sekarang persamaan itu lebih menyolak lagi walaupun tatanan rambut dan dandanan pakaian mereka berdua itu saling berbeda. Akan tetapi ia segera mengenal Siang In. Ah, Tio Syochia! Sudah lama Syochia tidak datang ke sini. Guru Syochia telah cukup, Bibi Alun, aku sudah mengetahui semua. Engkau yakin benar bahwa engkau tidak mengetahui di mana adanya Suheng, kakak seperguruan pria, Bong Kiang dan Suci, kakak seperguruan wanita, Bong Siulan? Kalau engkau tahu, katakanlah kepadaku, nenek itu mengerutkan alis sambil memandang kepada Pek Hang. Semua yang saya ketahui telah saya ceritakan kepada Tuan Putri Moguhai, Nona, akan tetapi baru tadi saya teringat bahwa dulu sekali pernah datang seorang hwasyu yang sudah tua, tubuhnya gemuk sekali seperti arca jilaihut, suara tawanya menggelegar dan mengagetkan. Karena suaranya nyaring, dari dapur saya dapat mendengar ketika dia mengatakan bahwa Bong Kong Chu, Suan Muda Bong, dan Bong Syochia, Nona Bong, diharapkan kehadirannya di puncak pelangi. Nah, hanya itulah yang saya lupa menceritakannya kepada Seng Putri, Aih. Justru itu amat penting, Bibi teriak Pek Hang dan Siang Ing berbareng. Tentu saja kedua orang gadis ini terkejut karena yang disebut puncak pelangi adalah tempat pertapaan ayah kandung mereka, Tiong Li Chin Jin. Tidak salah lagi, mereka pasti pergi ke sana kata Pek Hang. Kalau begitu, kita harus kejar mereka, sekarang juga kata Siang Ing. Kedua orang gadis itu lalu berangkat meninggalkan kota Ceng Goan menuju ke barat. Karena jalan menurun bukit itu cukup terjal dan berbatu-batu, maka keduanya menjalankan kudanya dengan santai sambil bercakap-cakap. Pek Hang, dulu telah ku ceritakan kepadamu bahwa biarpun aku pernah berguru kepada Tua Beng Coa Ong Oung Kan, namun aku sama sekali tidak setuju dengan wataknya. Seringkali aku bahkan mencelannya sehingga dia merasa tidak suka kepadaku dan aku selalu akan menentang setiap perbuatan jahat, oleh siapapun perbuatan itu dilakukan. Maka, engkau tidak perlu merasa rikuh menentang dua orang murid suhu Oung Kan itu. Aku akan membantumu ah, aku senang sekali mendengar kata-katamu ini, Siang Ing. Engkau tidak mengecewakan menjadi Puteri Yok Sian Tiong Li Chin Jin dan aku bangga mempunyai saudara kembar sepertimu, aku lebih bangga lagi kepadamu, Pek Hang. Biarpun engkau sejak kecil hidup dalam istana, akan tetapi engkau tetap menjadi Puteri Yok Sian Tiong Li Chin Jin, menjadi seorang pendekar wanita yang gagah dan gigih menentang kejahatan. Bahkan namamu terkenal karena engkau telah membela Kerajaan Kin dan juga Kerajaan Sang Selatan dari para pemberontak, Ah, jasaku tidak banyak. Soutian Li Yong yang sungguh berjasa dalam menantang para pemberontak di dua kerajaan itu. Dialah yang sepatutnya menerima pahala, akan tetapi dia seorang yang sungguh rendah hati, tidak tergoda kemilaunya harta dan kedudukan, dan bijaksana sekali, Siang Ing menghala napas panjang. Ia tahu bahwa saudara kembarnya ini bergaul akrab dengan Soutian Li Yong. Ia sendiri juga sudah mengenal baik pemuda itu dan diam-diam merasa kagum juga kepadanya. Pethang, engkau, cinta padanya, bukan ye. Mengapa engkau bertanya demikian Pethang, ibu telah menceritakan semuanya kepadaku. Menurut cerita beliau, engkau dimarahi Kaisar karena engkau menolak semua pinangan dari para pangeran dan putra bangsawan, dan Kaisar melarang engkau berjodoh dengan Soutian Li Yong karena beliau menghendaki engkau menikah dengan seorang bangsa Ye Uchen. Nah, katakan padaku, Pethang, apakah engkau benar-benar mencinta Soutian Li Yong? Pethang, Niu Chu menghala napas panjang. Entahlah, Siang Ing. Aku sendiri tidak tahu, aku memang kagum sekali kepadanya, kagum bukan berarti cinta, Pethang, aku tidak tahu. Bagaimana sih rasanya hati yang jatuh cinta ah, aku sendiri pun tidak tahu, Pethang. Aku belum pernah jatuh cinta, hem, bagaimana hubunganmu dengan pangeran Chinhon? Apakah engkau tidak cinta padanya aku juga tidak tahu, Pethang. Aku hanya kagum dan suka padanya karena dia seorang pemuda yang berbudi halus dan sopan, bijaksana sekali, dan tampan Pethang melanjutkan. Ah, soal tampan atau tidak itu tergantung dari hati kita, Pethang. Kalau kita menyukai seseorang dia akan tampak tampan, kalau sebaliknya kita membenci seseorang, dia akan kelihatan buruk seperti setan dua orang gadis itu tertawa geli. Eh, Siangin, aku tahu benar bahwa Chinhon itu amat mencintamu. Kalau tidak salah dia pernah meminangmu akan tetapi engkau menolak pinangan itu karena ketika engkau dipinang, engkau belum pernah bertemu dengan dia. Sekarang, setelah engkau berkenalan dengan dia, bagaimana perasaan hatimu wajah Siangin berubah kemerahan dan ia tersenyum. Dia memang seorang pemuda yang baik sekali, Pethang. Memang terus terang saja aku merasa tertarik dan suka kepadanya, akan tetapi sayang, dia seorang siwetai, sasrawan, yang lemah. Aku ragu apakah aku dapat hidup bahagia dan cocok dengan dia mengingat pendidikan antara kami yang amat berbeda. Dia ahli sastra sedangkan aku ahli silat, wah, keadaan kita sungguh senasib dan sama, Siangin. Aku pun tertarik kepada seorang pemuda bangsawan bangsa Yuchen, akan tetapi seperti juga Chinhon, pemuda itu adalah seorang yang mendapat pendidikan bun, sastra. Sebetulnya keadaannya sebagai seorang putra pangeran bangsa Yuchen cocok dengan keinginan Kaisar, dan aku pun mengenal baik ayahnya dan aku tahu bahwa ayahnya seorang yang gagah perkasa, baik budi dan setia kepada Kaisar. Akan tetapi, yaitu tadi, sayang dia seorang pemuda lemah, dua orang gadis itu kini termenung. Siangin membayangkan wajah Chinhon, sedangkan Perhang membayangkan wajah pangeran Kuanglin Siangin, mari kita percepat perjalanan kita ke tempat pertapaan ayah, selain untuk menjaganya kalau-kalau dia terancam orang-orang sesat, juga kita dapat minta nasihatnya tentang masalah perjodohan kita, baik. Perhang, aku kira hanya ayah yang akan dapat menunjukkan jalan terbaik bagi kita, dua orang gadis itu lalu membalapkan kuda mereka menuju ke pegunungan Godi. Pondok itu berdiri di puncak sebuah bukit. Dari puncak itu tampak pemandangan alam yang teramat indah. Terutama di waktu matahari terbit atau di waktu matahari tenggelam, pemandangan itu sungguh membuat orang terpesona, seolah melihat taman sorga terbentang di depannya. Pemandangan yang dibentuk oleh awan dan sinar matahari sukar digambarkan keindahannya. Apalagi kalau tampak pelangi yang mengandung semua warna itu melengkung di depan, membuat orang lupa bahwa dia berada di dunia, bukan di alam lain. Pondok kayu yang kokoh itu berada di puncak pelangi, sebuah di antara puncak-puncak banyak perbukitan di pegunungan Godi. Matahari padi sudah agak tinggi sehingga sinarnya yang hangat terasa nyaman sekali menembus kedinginan puncak itu. Sejuk dan segar. Kakek itu duduk bersilah di atas sebuah bangku batu yang bundar dan rata, bersih dan halus permukaannya. Dia seorang laki-laki berusia sekitar 65 tahun, wajahnya bersih tanpa jenggot maupun kumis, wajah yang berbentuk bulat dengan dagu meruncing. Sepasang matanya lembut dan bersinar-sinar cerah seperti mata orang yang merasa lega dan puas, mata orang berbahagia. Rambutnya yang sudah bercampur uban itu diikat dengan pita kuning. Pakainya hanya terdiri dari kain yang dilibat-libatkan di tubuhnya, di bagian pinggang diikat sabuk sutra putih. Sepatunya dari kain tebal dengan lapisan besi. Metu yang tajam, hidung mancung dan mulut yang bentuknya indah itu membuat wajahnya tampak tampan. Dia adalah Tiong Li Chin Jin yang dikenal banyak tokoh besar dunia perselatan sebagai Yoksian, Dewa Obat atau Tabit Dewa, dan nama aslinya adalah Sia Tiong Li. Beberapa ekor burung gereja bercicitan dan terbang turun dari atas pohon. Tanpa takut sedikit pun mereka berterbangan dekat tempat Tiong Li Chin Jin duduk. Bahkan ada yang hinggap di atas batu tepat di kakinya dan ada pula yang demikian beraninya hinggap di atas pundaknya. Agaknya burung-burung kecil itu sudah terbiasa berbuat seperti itu dan sudah yakin benar bahwa mereka aman dan tidak akan diganggu. Bahkan lebih dari itu, mereka seolah menagih. Tiong Li Chin Jin tersenyum, merasa bahwa burung-burung itu memang menagih. Dia lalu mengambil sekepal butiran gandum dan menyebarkannya di atas tanah depan batu yang didudukinya. Ramailah burung-burung itu berlomcatan dan mulai mematuki biji-biji gandum sambil mengeluarkan bunyi hirup pikuk. Tiong Li Chin Jin tersenyum bahagia sambil memandang kekawanan burung gereja yang setiap pagi pasti menemaninya di situ. Tiba-tiba Tiong Li Chin Jin mengangkat muka memandang ke arah bawah puncak sebelah timur. Dia melihat dua titik hitam yang bergerak mendaki bukit dan sebentar saja dua titik hitam itu mulai berbentuk dua tubuh manusia yang dengan mempergunakan ilmu berlari cepat mendaki bukit menuju puncak. Mulut kakek itu tersenyum lebar dan matanya bersinar, wajahnya berseri. Bayangan dua orang itu semakin jelas dan mereka itu adalah Tiong Li Yong dan Hon Bilang yang menyamar pria dan menggunakan namahan. Seperti kita ketahui, pemuda dan gadis itu melakukan perjalanan bersama dan bersepakat untuk saling membantu. Hon Bilang berusaha mencari dua orang murid mendiang toat bengcoa Ong Oung Kan yang telah membunuh ayahnya, sedangkan Soe Tian Li Yong hendak mengunjungi gurunya, Tiong Li Chin Jin untuk mengabarkan bahwa empat datuk besar mengancam gurunya itu dan dia akan membantu gurunya. Dalam perjalanan mereka, kedua orang muda ini mendengar bahwa dua orang murid Tau Kan yang dicari bilan itu agaknya bergabung dengan empat datuk besar dan mungkin akan membantu empat datuk besar menyerang Tiong Li Chin Jin di puncak pelangi. Maka, mereka berdua lalu cepat melakukan perjalanan menuju puncak pelangi. Setelah tiba di depan kakek itu, mereka berdua segera berlutut memberi hormat. Suhu, Teo Chu datang menghadap, kata Tian Li Yong. Lo Chiam Pua, maafkan kalau saya mengganggu, kata Hon Bilang. Tiong Li Chin Jin tertawa dan mengangguk-angguk sambil memandang kepada dua orang muda itu. Tian Li Yong, siapakah nona yang ikut datang berkunjung bersamamu ini bilang kagum. Kakek ini sekali pandang saja sudah mengetahui bahwa ia seorang wanita, padahal penyamarannya itu bagus sekali dan di sepanjang perjalanan, tidak ada orang yang mengetahui rahasianya. Sebelum Tian Li Yong menjawab, Bilang sudah mendahuluinya. Maaf kalau saya terpaksa menyamar sebagai pria agar leluasa dalam perjalanan, Lo Chiam Pua. Nama saya adalah Hon Bilang dan saya melakukan perjalanan bersama Soe Tian Li Yong untuk saling bantu menghadapi orang-orang jahat yang liai. Hehehe, menarik sekali. Seorang gadis dengan kepandayan seperti yang kau miliki, siapakah yang akan berani mengganggumu, nona? Kalian duduklah di batu depan itu agar lebih enak kita bicara, Tian Li Yong dan Bilang mengucapkan terima kasih lalu duduk di atas batu datar, berhadapan dengan kakek itu. Bilang semakin kagum. Sekali pandang saja kakek itu mengetahui bahwa ia memiliki ilmu kepandayan tinggi. Suhu, Teo Chu mengharap keadaan suhu baik-baik dan sehat saja, kata Tian Li Yong. Keadaanku baik-baik saja, Tian Li Yong. Terima kasih dan puji syukur kepada Tian yang senantiasa melimpahkan berkatnya kepada tubuh yang tua ini. Sekarang ceritakan apa yang mendorong kalian datang ke sini. Tian Li Yong lalu menceritakan tentang pertemuan antara empat datuk besar di Pulau Iblis Telaga Sao yang telah mendidik seorang murid sehingga lihai sekali dengan niat khusus agar murid itu membalaskan sakit hati empat datuk besar kepada Tiong Li Chin Jin. Tiong Li Chin Jin mendengarkan cerita Tian Li Yong dengan sikap tenang seolah tidak ada apa-apa yang perlu khawatirkan. Bukannya dia meremahkan orang-orang yang mengancamnya, akan tetapi bagi Tiong Li Chin Jin, gangguan dari golongan sesat sudah sejak dulu dia alami dan hal itu merupakan hal yang wajar saja baginya. Kekuasaan setan tidak akan pernah berhenti untuk menyeret manusia ke dalam kesesatan dan selalu golongan sesat memusuhi golongan yang hidup sebagai pengabdi kebenaran dan keadilan. Kalau itu yang mereka kehendaki, biarlah, Tian Li Yong. Hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Aku akan selalu melindungi diriku ini sedapat mungkin dan selanjutnya terserah kepada keputusan Tian. Yang harus terjadi terjadilah seperti yang sudah ditentukan oleh Tian. Tidak perlu khawatir, akan tetapi, maaf, Suhu. Teocu menduga bahwa mereka itu akan mengerahkan semua tenaga golongan sesat untuk menyerang Suhu. Tentu saja Teocu tidak dapat berdiam diri, Suhu. Maka Teocu lalu sengaja datang berkunjung dan menghadap Suhu untuk memberi tahu akan ancaman itu agar Suhu dapat bersiap-siap, dan Teocu dapat membantu Suhu kalau mereka datang menyerbu, baiklah kalau engkau mengkhawatirkan diriku, Tian Li Yong. Akan tetapi, bagaimana dengan Nona ini Suhu pernah melihat Bilan ketika dulu Teocu hendak dihukum para pimpinan Xiao Lim dan Kun Lun karena fitnah dan Nona ini juga membelaku menghadapi serangan mereka. Han Bilan ini adalah puteri dari Paman Han Si Tiong dan Bibi Liang Hang Ye yang dulu bersama Teocu di penjara di Istana Kerajaan Sao karena menentang Menteri Chin Kui, Suhu, Tiong Li Chin Jin mengangguk-angguk, memandang kepada Bilan. Ya, aku ingat. Bukankah ayahmu Han Si Tiong itu bersama ibumu memimpin pasukan Halilintar di bawah pimpinan mendiang Jenderal Gak Hui yang gagah perkasa itu, Bilan benar sekali, Loh Siampul. Akan tetapi sebagai akibat dari perang itu, ayah saya dibunuh orang, siantai. Bagaimana ceritanya dalam perang itu ayah saya merobohkan seorang pangeran kerajaan Kin sehingga menimbulkan dendam dan kaisar kerajaan itu mengutus Tuat Beng Coa Ong Ong Kan untuk membunuh ayah ibuku. Biarpun usahanya gagal dan kaisar kerajaan Kin sudah mencabut perintahnya, Ong Kan masih penasaran dan pada suatu hari, dia mengutus dua orang muridnya untuk membunuh ayah dan ibu saya. Usaha itu berhasil, ayah saya mereka bunuh. Karena itu, saya lalu mencari Tuat Beng Coa Ong Ong Kan dan saya berhasil membalas dendam, saya telah membunuh Tuat Beng Coa Ong Ong Kan itu, kakek itu maagang guk-angguk. Hem, aku tidak heran kalau engkau mampu mengalahkan Ong Kan. Bilan, siapa gurumu? Guru saya adalah Jip Kong Lama, hem, aneh sekali. Biarpun tingkat kepandayan Jip Kong Lama lebih tinggi daripada tingkat kepandayan Tuat Beng Coa Ong Ong Kan, namun tidak banyak selisihnya dan kalau engkau hanya menerima ilmu dari Jip Kong Lama, kiranya akan sukar bagimu untuk mengalahkannya. Dan aku melihat ada tenaga aneh dalam dirimu, Bilan, yang mungkin sekali bahkan lebih kuat dari tenaga yang dimiliki Jip Kong Lama. Sambil berkata demikian, Tiong Li Chin Jin memandang wajah Bilan dengan sinar mata, tajam penuh selidik. Kembali Bilan merasa kagum, bahkan terkejut. Penglihatan kakek itu sungguh tajam seolah menembus dirinya sehingga terhadap Tiong Li Chin Jin kiranya tak mungkin ia menyembunyikan sesuatu tentang dirinya. Ia memandang ke arah Tian Liong yang kebetulan juga sedang memandang kepadanya. Dari pandang mata, Tian Liong gadis itu seolah dapat membaca suara hatinya bahwa guru pemuda itu mengetahui segalanya dan lebih baik berterus terang saja. Sesungguhnya, Lo Chiang Pua, saya telah menerima gemblengan dari seorang guru lain selama satu tahun. Ah, gurumu itu tentu seorang manusia luar biasa yang memiliki kesaktian yang tinggi, Bilan, guru saya itu berjuluk Heng Si Chiao Jiok, mayat hidup berjalan. Lo Chiang Pua, siantai. Jadi benar dia itu masih hidup. Hehehe, dulu aku sudah merasa sangsi mendengar kabar bahwa dia tewas dikeroyok para datuk. Ternyata dia masih hidup. Bukan main, hebat sekali tingkat kepandainya, tidak akan mungkin dapat dikuasai sembarang orang ada yang aneh sekali tentang datuk itu, suhu. Menurut cerita Bilan, si mayat hidup itu sebelum menerimanya sebagai murid selama setahun, Bilan harus berjanji bahwa setelah belajar setahun, Bilan harus menguburnya hidup-hidup. Akan tetapi Bilan tidak mau melakukan hal itu dan ia kabur meninggalkan orang aneh itu. Siantai. Mengapa engkau mengeluarkan janji seperti itu, Bilan? Berjanji harus ditepati. Baik sekali engkau tidak melaksanakan penguburan hidup-hidup terhadap orang yang telah memberimu ilmu-ilmu selama setahun. Akan tetapi, berjanji itulah yang salah. Dan manusia seperti si mayat hidup itu pasti akan terus mencarimu untuk menuntut engkau melaksanakan apa yang telah kau janjikan itu, aduh, lociampual, saya mohon petunjuk. Ketika itu, memang saya sedang dalam keadaan bingung dan ingin memperdalam ilmu sehingga mau saja disuruh berjanji seperti itu, ya, aku tahu. Bahkan sekarang pun engkau masih dalam keadaan kacau, batinmu mengalami guncangan dan tekanan berat. Apakah sebetulnya yang menjadi ganjalan hatimu, Bilan? Siapa tahu aku akan dapat memberi petunjuk untuk membebaskanmu dari tekanan batin itu, suhu sesungguhnya teocu yang membuat Bilan tertekan batinnya. Karena dulu ia pernah meminjam kitab Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat yang seharusnya teocu berikan kepada Kun Lun Pai seperti yang suhu perintahkan, maka teocu lalu menghukumnya dengan menampar tubuh belakangnya seperti menghajar anak kecil. Bilan sakit hati dan berusaha memperdalam ilmu silatnya untuk membalas perbuatan teocu yang ia anggap penghinaan itu. Akan tetapi ia telah membalasnya, suhu, dan teocu yakin ia sudah tidak mendendam lagi sekarang, Tiong Li Chin Jin tersenyum lebar. Hihih, kalian ini orang-orang muda sungguh lucu. Terkadang melakukan perbuatan yang berlawanan dengan perasaan hati sendiri. Benarkah engkau tidak mendendam lagi kepada muridku ini, Bilan-Bilan menggeleng kepala sambil mengerling ke arah pemuda itu. Tidak locian puang, urusan saya dengan Tian Liong sudah beres dan tidak ada ganjalan lagi, bagus. Akan tetapi aku tetap melihat betapa engkau menyimpan kedukaan dalam hatimu, Bilan. Mengapa demikian? Atau, kalau urusan itu tidak dapat kau beritahukan orang lain, tidak perlu kau ceritakan. Hanya aku ingin memperingatkan bahwa tidak baik membiarkan hatimu digerogoti gundah gaulana dan dukana setapa. Seperti juga dendam kebencian, perasaan itu akan melemahkan jantung dan meracuni darahmu kalau dibiarkan berlarut-larut. Maafkan saya, lociampul. Saya tidak dapat menceritakan apa yang saya derita, biarlah hal itu menjadi rahasia saya sendiri. Agaknya sudah nasib saya, sudah kodratnya saya harus hidup menderita batin seperti ini, ucapan Bilan terdengar agak gemetar sehingga Tian Liong sendiri merasa heran dan bertanya-tanya dalam hatinya, Apa gerangan yang menyebabkan gadis itu menderita batin seperti itu? Apakah karena kematian ayahnya? Akan tetapi kematian ayahnya sudah dibalas dengan kematian Oukan dan kini mereka sedang menantikan munculnya dua orang murid Oukan yang membunuh Hon Si Tiong. Jadi, kalau urusan itu, semestinya Bilan tidak menderita batin. Oho, anak baik. Jangan sekali-kali menyalahkan kodrat. Kodrat adalah terjadinya rencana Tian yang tidak dapat diubah oleh siapapun juga. Akan tetapi, Tian tidak pernah merencanakan penderitaan bagi manusia. Segala macam penderitaan adalah akibat dari ulah manusia sendiri. Kalau kita mengalami halal yang tidak menyenangkan, misalnya kalau kita menjadi orang yang amat miskin hidupnya, hal itu bukan kodrat semata. Keadaan itu merupakan tantangan dan kita sebagai manusia berkewajiban untuk berik setiar, berusaha sekuat kemampuan kita untuk mengubah keadaan itu. Penderitaan batin bukan timbul karena keadaan itu sendiri, melainkan karena kita tidak mampu menerima kenyataan seperti apa adanya. Yang terpenting dalam kehidupan adalah ikhtiar, usaha, bekerja karena hidup ini berarti gerak, dan gerakan yang tepat adalah bekerja, berik setiar. Kita berik setiar sekuat tenaga melalui jalan yang tidak melanggar hukum Tian, ikhtiar yang tidak melalui tindak kejahatan. Dan sebagai landasan adalah berserah diri kepada Tian karena pada akhirnya Tian yang menentukan. Memang harus diakui bahwa ikhtiar saja belum tentu dapat mengatasi keadaan, akan tetapi kalau kita sudah berusaha sekuat mungkin, berarti kita sudah memenuhi tugas hidup. Kemudian selanjutnya, apapun yang terjadi setelah kita berusaha sekuat mungkin terserah kepada keputusan Tian. Kehendak Tian selalu terjadi, di manapun dan bila manapun. Perasaan kita dalam menerima kenyataan ini tidak masuk hitungan. Kenyataan ini bisa saja oleh umum disebut enak atau tidak enak, menyenangkan atau menyusahkan namun seorang bijaksana tidak akan menuruti keinginannya sendiri. Terima kasih. Kalau semua ikhtiar sepenuhnya dari kita tidak berhasil mengubahnya, maka hadapilah peristiwa itu sebagai suatu kenyataan. Sebagai suatu keadaan apa adanya dan sudah dikehendaki Tian dengan penyerahan lahir batin. Kalau kita menyerah sepenuhnya, maka kekuasaan Tian yang akan bekerja sehingga kita dapat menghadapi semua itu tanpa penderitaan. Penyerahan ini mendatangkan kekuatan yang ampuh, Bilan, karena kalau kita sudah benar-benar menyerah, kekuasaan Tian akan berkarya dengan ajaib. Bilan menarik napas panjang. Pikirannya menjadi terang. Memang selama ini, semenjak ia mengetahui akan kehidupan ibunya di masa lalu sebagai seorang pelacur, ia merasa kecewa, penasaran, dan malu sekali. Timbul perasaan ibadiri yang berlebihan. Semua perasaan yang mengganggu itu timbul dari bayang-bayang pemikiran. Bagaimana kalau semua orang mengetahui bahwa ia anak seorang bekas pelacur? Kemana harga dirinya? Dan Tian Leong. Kalau dia tahu, dapatkah ia menerima kenyataan tentang ibunya itu, menerima dengan ikhlas? Alangkah berat rasa hatinya? Bagaimana kalau Tian Leong mengetahui kenyataan itu? Apakah dia tidak akan memandang rendah padanya? Kemana harga dirinya? Bilan semakin pusing. Lociampua, saya dapat memahami petunjuk Lociampua. Persoalannya sekarang terserah kepada diri saya sendiri dan saya akan mencoba untuk mengatasi gejolak hati ini, siantai. Kesadaran akan mendatangkan penerangan. Semoga kekuasaan Tian Yang Maha Kasih akan membantumu, Bilan. Sekarang kalian bersihkan badan dan tukar pakaianmu yang penuh debu. Lalu kita makan bersama. Di dapur telah tersedia makan pagi, tinggal menghangatkan saja, Lociampua, biarlah saya yang akan menyiapkan semua itu, kata Bilan. Baiklah. Aku akan menanti di sini, Tian Leong dan Bilan memasuki pondok dan Tian Leong yang pernah tinggal di situ selama 10 tahun ketika dia digembleng ilmu oleh Tiong Li Chin Jin, memberi petunjuk kepada Bilan di mana adanya tempat mandi dari sebuah netu air di belakang pondok, di mana adanya dapur dan lain-lain. Mereka mandi bergantian dan ketika selesai mandi, Tian Leong melihat Bilan muncul dalam pakaian wanita. Alangkah cantik jelitanya. Tian Leong sampai terpesona dan memandang gadis itu dengan mulut melongong. Shalami. Shalami. Terima kasih.